Kooperasi Laskar Mahesha Jenar yang dibentuk manajemen PSIS masih menunggu sinyal positif dari konsorsium pusat. Bila mendapatkan persetujuan, maka kooperasi yang menggandeng para pecinta PSIS itu akan segera bergerak. Direktur bisnis PSIS, Gumilang Febriansah Wisudananto menjelaskan sebenarnya kooperasi telah siap. Sejauh ini, progresnya juga cukup baik. Banyak pihak yang berminat untuk bergabung, mulai dari supporter dan beberapa pengusaha di kota Lumpiah. Hal tersebut disampaikan Febriansah, usai laga persahabatan antara jajaran manajemen PSIS melawan wartawan di Stadion Jatidiri, Kamis 29 Desember. Dia menjelaskan, untuk sementara ini pencarian sponsorship masih diserahkan sepenuhnya kepada konsorsium dan komisaris utama. Sehingga pendanaan tim kebanggaan warga kota Semarang ini sebagaimana untuk mengarungi kompetisi divisi utama musim 2011-2012 masih berjalan baik. Kooperasi sementara ini masih kita pending ya, karena kita kan berkaitannya dengan konsorsium juga. Tapi progresnya sudah sejauh ini? Sejauh ini sudah cukup baik, semangat kita tinggal nunggu sinyal dari konsorsium yang nanti. Terlepas dari itu, laga persahabatan antara wartawan melawan jajaran manajemen ofisial pelatih serta supporter PSIS berjalan seru. Gerimis di sepanjang pertandingan membuat lapangan menjadi licin, tak jarang pemain dari kedua tim terjatuh. Hingga gol pun baru tercipta di babak kedua. Jajaran PSIS membuka keunggulan lewat tendangan keras dari General Manager Teknik, Setio Agung Nugroho. Para wartawan yang tergabung dalam PS Klawor, Persatuan Sepak Bola Kelompok Wartawan Olahraga, mencoba menekan untuk menyamakan kedudukan. Bahkan, jajaran PSIS kembali menambah keunggulan setelah pemain PS Klawor putut melakukan gol bunuh diri. Jajaran PSIS memastikan kemenangannya lewat titik putih beberapa menit kemudian. Febrian Sah yang dipercaya sebagai eksekutor pun melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia mengatakan laga persahabatan ini sebagai salah satu cara untuk mengakrabkan manajemen pelatih, ofisial, serta supporter dengan wartawan. Ya, yang jelaskan yang pastinya untuk mengakrabkan antara manajemen PSIS dengan supporter dan juga teman-teman pers. Ya, saya tak mau menikmati dua kronik. Dan kita ingin laga seperti ini bisa berkelanjutan, jadi bisa dijadwalkan 14 kali atau sekaligus untuk olahraga. Teman-teman yang biasanya gak pernah olahraga, tapi tidak olahraga.